Dia Billy, manusia sederhana yang punya impian, pengen punya rumah sendiri dari uangnya sendiri. Manusia mandiri yang tinggal di koskosan dan bekerja sebagai teman kebakaran. Semangat bekerja, sampai lupa kalau dia... Lom pake celana. Bekerja keras dari pagi sampai pagi luar ditabung. Bekerja keras dari pagi sampai pagi lagi buat ditabung. Dan akhirnya, B+. Kenapa sih, Will? Jadi gini, aku pengen berumah. Tapi kamu tau kan, rumah sekarang tuh harganya mahal banget. Di zaman seperti ini, sebenarnya kita sudah banyak dipermudah oleh perkembangan zaman, didukung oleh orang-orang sekitar, dan dibantu oleh negara. Salah satunya dalam memberikan solusi tepat tinggal atau hunian yang layak bagi masyarakat menengah ke bawah. Rumah bersubsidi contohnya. Penyediaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tapi dengan kualitas yang tidak murahan. Bukan cuma soal konstruksi bangunan, tapi juga soal lingkungan yang berkualitas. Kementerian PUPR melalui PPDPP juga mengatakan bahwa perumahan bersubsidi di Indonesia itu sudah ada dari Aceh sampai Papua. Harga yang terjangkau, developer yang terpercaya, lokasi yang potensial, dan juga proses yang sangat mudah jadi kelebihan dalam program ini. Informasi tentang itu semua juga dapat dengan mudah diakses di aplikasi Sikasep, Sipetru, website transmisi Kumbang, dan website resmi Kementerian PUPR. Karena kebutuhan papan adalah kebutuhan primer bagi kita, maka rancang masa depanmu, ubah prioritasmu, dan nabung untuk kemahidaman jalan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.